Intro Halo, what's up guys? Kembali lagi dengan saya, Tol, disini yang pastinya Wong Jo-wo yang tidak meninggalkan subas itu Oke guys, di video kita kali ini Ini aku mau mereview perumahan Elit di Korea Selatan Dan membedakan bagaimana perbedaan Perumahan di Korea dan di Indonesia Seperti apa daripada Kalian penasaran, kita ikuti Video ini ya, langsung saja Cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Artono Dan ini bersama Mas Susanto Ibrahim Ini Al-Lebang Jumu'i Kita review lagi Perumahan, bukan review lagi Pertama kali sih, review perumahan Elit yang ada disini Perbedaannya apa Kita langsung masuk saja Buat yang baru gabung, salam kenal Buat yang udah stay disini Terima kasih banyak Oh ya guys, ini disini Perumahan Elit Itu tentunya yang memiliki Cuma orang-orang kaya Di belakangku ini Tingkat 2 ya mas ya Tapi kok tembok Jadi tembok-tembok yang udah jadi gitu Dan yang membedakan sama di Itu sampah guys yang mau tarik itu tadi Tapi gak ada apa-apa nih Oh ya Yang membuat beda banget perumahan di sini dan di Korea itu Satu Pastinya disini Kayak terbuka Menyatu dengan lingkungan sekitar Mas yuk Enggak ada Apa jenis ini? Kalau di Indonesia kan Perumahan gini Pasti ada Gerbang terus ada security Di sini lebih ke terbuka Ini keamanan ini nge-senang Masih udah ada security Memang lingkungannya aman Iya, karena lingkungan udah aman Jadi gak butuh security Cuma ada banyak di situ Tapi ada yang unik perumahan Belakang situ Rambunya teranggi Jalan tol Oh iya Rambunya lengkap banget ya Kita masuk ke sana aja Kita langsung tak piu-in Perumahnya kaya apa ya Jadi pas kalian ngeliat wajahku Terus teman-teman Bosen Oke guys Ini disini Apa? Pelahang kosong Tanah ruk Biasanya ini nanti Dibuat opo-rupo Belum dibangun Dan ini di depannya Ada tamahnya Ada kotak Buat menerima surat Ada Nanem Oh ini buah apa mas? Apel Mandur apel Disini ini yang punya Rumah begini Ini bener-bener Konglomerat guys Kalau orang-orang Kelas menengah ke bawah Itu tinggalnya Gak di tempat begini mas Justru malah di Apartemen Kalau di Indonesia Kan apartemen orang kaya Oke siap Ini juga Bagus banget ya Kita potokin ini Apa topi nanti Aku gundal Lagi ke oponya Kita potokin Indang Gak hapemu Gak hapemu Gak hapemu Gak hapemu Gak hapemu Gak foto nanti Indang Dan ini ada petunjuk jalannya Rambu-rambu lengkap Jadi tipe Satu rumah dengan rumah lainnya Beda-beda guys Aku tak mau toko temanku dulu Tidak usah Tidak usah Tapi kurang mundur Ini tapi kecil Ini Kala Tapi Tapi ini rumah ini Gak ketok Tapi ketok ini Bisa apa ya Ini Bisa jos Masa satu Terdas Bisa Bisa Masa satu Tidak usah Udah mas Udah banyak ini Aku mau potoknya Aku potoknya Sisi Aku dipotokin Sisi Masa Tidak foto Aku juga dipotok Ini gak boleh kenceng-kenceng Takutnya nanti Dengar sampai dalam Dikira Kita Nanti Adalah Orang yang Gabut Eh Disini Rata-rata Di depan rumah Kita tanem Buah-buahan ya Mas Mau pilih Suke Genesis J80 Mobil Genesis Varian Terbaru Dan Dan yang bikin beda banget Disini Hampir di setiap rumah Ada panel listriknya Mas Jadi Listrik yang Buat Nyuplah Rambun Indonesia perumahan Gak ngerambun Ini Nama jalan Eh nama jalan Ini sebenernya Tapi gak digaingin Nih Lestrik ini Mandiri semua Jadi Supply listriknya Sebenernya Dari Listrik Kewa Perintah Pun ada Tapi tetap Menyediakan Listrik Yang Kayak Oh Dari Panel Listrik Ini Orang-orang Kayak Semua Ini Mobil Nah Ini Mobil ini Termasuk Juga Jarang Masalahnya Negara Sini Warga Sini Rata-rata Sama Pio Sama Jepang Rata-rata Itu Kayak Pio Ada Gengsi Tersendiri Bahkan Sempat Ada Saya Nonton Japan Bulu Produk Japan Di Apus Semua Ini Disini Juga Banyak Lahan Kosong-kosong Ini Rumah Jarang-jarang Mobilnya Ada Empat Ada Lima Banyak Banget Sugah-sugah Dan Ini Pohon Cemara Rata Tapi Jenis Rumah Disini Kok Beda-beda Kabe Mas 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 Satu Pengembang Yang Punya Pesan Desain Mas 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 Iyo Mas 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 Beda-beda Lagi Itu Juga Beda Dan Post Security Nggak Ada Ini Apa Mas Kok Ada Container Post Security Apa Asrama Berarti Kemungkinan Oh Asrama Nganu Bangunan Iyo Kan Lagi WC Nganu Nek WC WC Apa Sega Permanen Sementara Loh WC Portable Guys Oh Ini Disini Ada Ini Juga Ada Apa Villa Guys Kantor Pemasaran Ini Mas Bisa Bisa Kantor Pemasarannya Disini Itu Ada Nomor Kantor Pemasaran Marketing Disitu Kalau Mau Pesan Perumahan Beli Ataupun Disitu Berarti Kantor Pemasaran Wah Tenan Masa Allah Gindah Banget Ini Orang Orang Kaya Disana Ada Lagi Kita Lewat Yang Lagi Mbangun Mas Ya Kan Ini Sana Masih Luas Loh Sebanyak Masih Di Atas Modelnya Beda Beda Semua Lewat Tidak Sedihan Ini Higyong Junghap Gongsol Ini Kok Kantor Pemasarannya Ada Loro Apa Ini Dua Pengembang Doti Sisi Dua Pengembang Lewat Ini Loh Nanti Kita Tersandung Loh Itu Disana Apartemen Apartemen Ini Perumahan Perumahan Mewah Dan Elit Dan Disitu Ada Yang Lagi Membangun Pengembang Itu Konstruksinya Baru Dibikin Kira Kira Disitu Itu Itu Bikin Rancang Besinya Untuk Konkret Yang kerja Orang sini Semua Oh ya Untuk pekerja Proyek Orang sini Yang muda-muda Sudah Jarang Yang mau Hampir Gak 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 Malah Yang muda Orang asing Sebentar lagi Sudah mau Proses Pengecoran Nanti Konkret Dateng Terus Dicor Manduri Malangkret Ngancengen Gak Pengenak Mas itu aja sih lagi di malam-malam orang-orang itu sembarangan bener ya enggak ada indonesia dan di sebelah sini ini kok apa ya Taman seluas ini terus penghuninya enggak ada yang keluar Apakah orang korea itu se-introfit ini ini mas Tukene nanti kita kesana ini ada tulisannya Wigom dilarang masuk kalau di tempat kita pemulung dilarang masuk enggak tahu kenapa itu jadi di sini biasanya ada yang enggak boleh masuk cuma karena bahaya kalau enggak anjing itu enggak boleh masuk enggak ada pemulung enggak boleh masuk berarti kalau tak ibaratkan yuk di korea sama di Indonesia di Indonesia itu memandang rendah orang dengan direcet pangkat lebih ke itu sih tak bilang rasis aku ya bukannya apa-apa ya tingkat rasisme di Indonesia itu lebih tinggi dipandang di korea sini buktinya saya selama di sini enggak pernah ada ngelihat pemulung dilarang masuk bahkan malam-malam pemulung-pemulung pun bebas enggak ada kayak gimana-mana itu hampir enggak ada lah kalau di tempat kita kan ya enggak boleh masuk pemulung maksud pemulung kalau di sini disamain gab sama itu aku capek juga deh sekeliling-keliling pihak ada panel di atas rumah ada panel semuanya unik beda-beda tapi sih ini nyatu masih yuk mungkin sepengembang kes ada tanaman waloh waloh ini wijen yuk wijen kayak kacang min godong min itu bawang merah ini lombok ini masuk nandur sendiri komplek ini mbak-mbak itu enggak mau diam dimana tempatnya selalu mbak-mbak dari kerja yang baru-baru kerja dan bikini menikmati waktu tenangan iya tinggu jalan-jalan eh tapi ini ada ada yang nongkrong loh kalau cewek gini loh tapi ini satu keluarga loh keluarga bahagia guys keluarga bahagia mobilnya ada lima ngumpul ini wajah ini wajah ini di suwan? enggak mas aku penasaran sama dia aku penasaran aku pas berpuku jalan-jalan ini pernah ada suwan? iya kan tukunya di suwan-jalan ini kan karena saya ada di rumah ini iya di suwan-jalan ini apa kalau tidak aku juga aku penasaran kamu ada suwan-jalan ini pas aliharannya tekan ini tahun pertama terus ada suwan? iya tempat apa tau jalan-jalan ini ada suwan-jalan ini aku penasaran yuk iya senereku ayo Reneng dulu, tapi lima tog lah yuk lima tog, lima tog enggak, aku bisa ke rumah kaca aku berarti pernah ngerti langsung real masa Allah setelah itu aku belum pernah ngerti loh seumur hidup tenang aku sempet main review mas sampah gini, sampah berharga enggak enggak enggak, jiwa mulung aku sih lho keramik, bekas keramik enggak aku tak ngasih aku bener-bener di luk tangan aku mencari ini enggak sih lo numpang nanti aku nunggu mingguan orang 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 anak ini kan enggak ada orang loh enggak ada CCTV juga enggak terjangkau ini di setiap rumah ini sudut-sudut CCTV semua ya guys ya keamanan CCTV nah ini anak ini enggak ada orang anak ini enggak ada orang ini enggak apa-apa anak ini ini enggak ada orang ini kursi gaming guys dibuang guys c-t-t-t-t-t-t aku tanggungyok sih ini enggak ada orang udah ternyata ini maksud kursi yang sudah di syuting ini enggak ada orang enggak ada orang tiga, aku tanggungyok sih guys kamu lihat itu ya pemandangan Ya Ujung ya 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 Aku peninggap ya Kepenut banget ya ada Lep yang di sini juga Bener-bener ya Bener-bener ya Eh Ini aku terpaksa Ini aku terpaksa Untuk di sini ya Jangan-jangan pemberangan Jadi ini ada Bunga Untuk Kita kena tunjuk Lagi-lagi Lihat itu kalau mau lebih berlain Tapi kan tidak ada yang Tidak berlain 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 Alhamdulillah udah lega Itu dia Ya Itu Nanti Tidak berlain Tidak berlain Tidak berlain Oke guys Di sini ini ada Kayak apa ya Apa jenengnya Danau Ada danau Terus Di sebelah sana itu udah Kawasan industri Yuk Lanjut lagi kita Kita ini permanya Davis Bener ya guys Dan di sini Ini Ini Seperti Tanaman apa Kangkung itu ya Mas ya Ini sih bukan Tanaman itu Tapi liar Rumput ini Perumputan Eh Mbak Dek mau Mandek Goro-goro Gila Mandek Mandek Telepon Apa Aku Tidak telepon polisi Ya Nanti kita Di Doakan kita aman Disitu ada lapangan Lapangan basketnya itu Tak kasih tau guys Ini Di sini Aku Pernah jalan-jalan Di sini Terus Di daerah sini Anaknya yang paling cantik Itu rumah ini guys Waktu itu Aku jalan-jalan sama temenku Di sini cantik Buat temen-temen Nanti doakan ini Mudah-mudahan ini Anaknya nongkrong Di depan situ Dan ini merupakan Hampir rumah terakhir Karena di sebelahnya situ Udah Pocokan ujung Tinggal 2 Atau 3 rumah lagi Gak banyak Ini emang elite Dan Perumahan di sini Jarang Di Degu sini Setauku ya cuma Ada Kawasan perumahan ini Tok Selain di sini Gak ada Bisa jadi Yang tinggal di sini Itu emang bener-bener Kayak saceng-saceng Atau Ghost-ghost Dan Artis-artis Bisa jadi Bisa jadi I need today I promise that I've never felt This way I really hope that you Will choose To stay Through all The pain To stay I also Not Masih Ini Yanaknya Janam jagung ke Iya jagung Nanam jagung itu Ini taman taman Kosong bukan ada orang Kalau tempat kita udah rame Ini orang-orang kampung ya orang kompleknya pasti udah nong-nong-nong-nong-nong tapi ini gak ada ini rumahnya modelnya model apa ini Eropa loh desain Eropa ini eh tapi botonya ini bener-bener botongan loh bener-bener botongan loh bener-bener botong hias loh kadang kan ada botong variasi loh ini bener-bener batu-batong tapi masangnya rapi enak ya bagus gak usah melester gak usah ngapi ini loh dan ini modelnya udah beda lagi perumahannya ini disini depannya ada tamannya dikasih rumput ada tempat untuk nongkrong melebu ini kok ya diwe mawar ini loh mawarnya cantik banget ini dan ini di depan sini nih rumahnya udah beda lagi ini model apa ini gak tau juga Eropa Eropa yuk ya soal toroto berarti Eropa Eropa klasik Eropa modelnya apa industri ini modelnya mas lebih ke industri sih mas dan ini sebelahnya sini modelnya berta lagi ini rumah terakhir guys yowes guys mungkin cukup sekian video review perumahan kita kali ini ya guys terima kasih udah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like komen dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya oh ya buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya di komentar ataupun di DM Instagram guys yowes terima kasih banyak sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini disini ada toilet umumnya juga perumahan ada toilet umumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati